Intro Hai sahabat spoiler dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya masih suka melamun saja? Oke hari ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat epic dan menarik Sempat tayang di televisi namun saya akan kembali merangkumnya dengan sangat detail sekali Sehingga kemegahan berwadiksi dalam film ini akan lebih terasa berwarna dalam setiap pori-pori kemas lakatan anda semua Film ini dirilis tahun 2010 yang lalu dibintangi oleh Robert Downey Jr. dan kawan-kawan disutradari oleh John Favereau Perlu diketahui bahwa film ini adalah film ketiga dari Marvel Cinematic Universe Tony Fox Oke tanpa berlama-lama Marilah kita masuk ke ala bikin Iron Man tuh Posisikan tempat duduk fokuskan mata dan hati anda Jangan melamun dan jangan lupa bahagia Berita pengumuman identitas Iron Man yang dilakukan Tony Stark di depan publik telah viral ke seluruh dunia Hingga membuat heboh tayangan-tayangan di seluruh media Sementara itu di Rusia terlihat seseorang bernama Ivan Vanko terlihat sedang mendengarkan berita itu Dan beberapa saat kemudian ayahnya meninggal Setelah itu Ivan pun mulai membuat replika dari art reaktor seperti yang dimiliki oleh Tony Stark 6 bulan kemudian Sekian menunjukkan Tony Stark sudah menjadi seorang bintang Dan dia menggunakan armor Iron Man Yang hanya untuk kepentingan perdamaian Dia menolak untuk menjual teknologinya kepada pemerintah Kemudian Sekian menunjukkan tentang adanya acara besar Yaitu acara Stuck Expo Dimana Tony Stark sedang memadamirkan baju besi koleksinya Kemudian datanglah kabar Dimana senyawa paladium yang berada dalam reaktor yang selama ini membuatnya bertahan itu Sekarang mulai meracuninya sedikit demi sedikit Dia belum bisa menemukan pengganti dari senyawa itu Dan terlihat Tony Stark memegang alat untuk mendeteksi kadar paladium dalam darahnya Setelah acara usai Tony Stark kemudian keluar dari gedung Setelah di luar dia disambut oleh sesosok perempuan yang kemudian menyerahkan sebuah amplop undangan dari rapat senat yang berada di Washington DC Keesokan harinya di Washington DC Ternyata Tony Stark dituntut untuk menyerahkan baju besi kesayangannya untuk diserahkan ke pemerintah Dengan alasan ini adalah senjata untuk perang Tapi dengan gaya yang khas dari Tony Stark Dia mengatakan bahwa ia dan baju besinya tidak bisa dipisahkan Menyerahkan baju besi Iron Man sama halnya menyerahkan dirinya Kata Tony Stark Melalui perdebatan yang panjang serta alasan yang kuat membuat Tony Stark memenangkan sidang tersebut Di tempat lain terlihat seseorang yang sedang menonton acara itu Yaitu Ivan Vanko yang ternyata sudah selesai membuat ark reaktor dan senjata semacam sambuk listrik Yang nantinya akan digunakan untuk melawan Tony Stark Adegan beralih ke salah satu ruangan di mana Tony Stark sedang mengecek kadar racun palladium yang ada dalam darahnya Mengetahui bahwa hal itu akan membunuhnya Tony Stark tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun tentang kondisinya Kemudian Tony Stark menunjukkan asisten pribadinya yaitu Pepper Pot Untuk menjadi direktur utama perusahaan Stark Industri Dan dia merekut seorang asisten baru yaitu Natalie Rusman sebagai asisten pribadi barunya saat ini Berpindah ke Monaco terlihat mas Tony dan kawan-kawan masuk ke sebuah gedung Guna untuk menonton lomba Grand Prix yang sebentar lagi akan diadakan Di dalam gedung itu ternyata banyak sekali orang-orang penting yang ikut andil untuk menonton acara tersebut Dan ternyata si bos dari saingan bisnis mas Tony yaitu si abang Justin juga ada di sana Melihat kedatangan Tony Stark, Justin Hammer yang didampingi oleh wanita cantik bernama Christina Everhart Seorang wartaman dari Vanity Fair segera menghampiri mas Tony Tony Stark yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka menjawab gedungan ketu setiap pertanyaan yang diajukan Justin Hammer Akhirnya tak lama kemudian Tony Stark pergi meninggalkan mereka Akhirnya lomba balapan Grand Prix pun dimulai Dan Tony Stark pun ikut andil dalam lomba balapan tersebut Dan hal yang mengagetkan ternyata Ivan Vanko sudah berada dalam arena tersebut Yang menyarmah sebagai petugas arena balapan Tanpa disangka-sangka Ivan Vanko Ia pun masuk dalam arena balapan Dan langsung mengeluarkan senjata cambuk listrik yang sudah ia buat sebelumnya Akhirnya yang ditunggu-tunggu Ivan Vanko ternyata sudah muncul Tak lain dialah Tony Stark Tanpa menyianyikan waktu Akhirnya Ivan pun menyerang mobil Tony Stark Dan membuat mobil Formula Satunya rusak parah Nah, nonakpot yang mengetahui hal ini Segera memanggil Happy selaku sopir pribadinya Untuk menyusul mas Tony Dan tak lupa ia membawa sebuah koper Dan ternyata koper ini bisa menjadi baju besi Iron Man Pantaslah kalau Sony Stark selama ini dijuluki si anak ajaib Karena imajinasinya yang tinggi membuahkan karya yang luar biasa Koper pun bisa jadi robot Akhirnya pertarungan sinit antara Iron Man dan Ivan Vanko pun tak dapat terelakkan Dikarenakan kostumnya agak tipis Iron Man pun kesudahan menghadapi Ivan Vanko Berkat kegihian Tony Stark Akhirnya Ivan pun dapat dikalahkan Dan reator milik Ivan pun dapat dihancurkan Di penjara terlihat Ivan mencoba keluar dari tahanan dan dibantu petugas yang ada di sana Ternyata petugas tersebut adalah utusan dari Justin Hammer Dia kemudian memanipulasi kematian dari Ivan dan membebaskannya dari penjara Kemudian Ivan pun diajaknya untuk bekerja sama dalam membangun pasukan armor yang sambut mengalahkan Tony Stark Ivan pun setuju dengan rancangan yang dibuat Justin Hammer Dikarenakan ia juga ingin membuat hasil karya seperti yang dimiliki Tony Stark yang selama ini mustahil akan terpenuhi Adegan berpendah dengan koloner Rod yang masuk ke ruangan Tony Stark Dan berkata akan membantunya apapun yang terjadi Namun ia meminta Tony Stark untuk membereskan semua masalah yang selama ini telah terjadi Namun sebelum selesai ia bicara ia melihat Tony Stark lemas Diakibatkan rasun paladium yang semakin meningkat dan menyebar luas dalam tubuhnya Dikarenakan semakin stres dan depresi Maka Tony Stark pun memakai custom Iron Man untuk berpesta di ulang tahunnya Saya tidak tahu apa yang saya lakukan Kuloner Rod yang melihat ini semua akhirnya menasihati Tony Stark untuk menghentikan aksinya Karena dianggap berbahaya kalau dipakai dalam keadaan mabuk Dikarenakan Tony Stark tidak mau diajak komplomi Akhirnya Kuloner Rod memakai custom Iron Man Mark II yang digunakan untuk menghentikan Tony Stark Dan terjadilah bagu hantam antara Tony Stark dan Kuloner Rod Setelah bagu hantam yang terjadi cukup lama Mereka berdua beradu tembakan Akhirnya terjadilah ledakan yang cukup dahsyat Setelah bangun Kuloner Rod akhirnya pergi meninggalkan Tony Stark dan menuju pangkalan militer angkatan udara Adegan berlanjut dengan Tony Stark dengan custom Iron Man nya berada di atas toko donat Karena mungkin tingkat depresi yang tinggi akibat penyakit yang diberitanya Dan ia pun dengan santai memakan donat kesukaannya Yaitu donat rasa jai Wih 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 Mantap benar Ditengah keasikannya Datanglah seseorang yang diketahui bernama Nick Fury Dia adalah pimpinan dari divisi SHIR Kemudian Tony Stark pun dipanggil Ditengah asiknya obrolan mereka berdua Tetengah datanglah seorang angin yang tidak asing di mata Tony Stark Dia adalah Natalie Rusman yang menyamar sebagai asisten nonapot Yang bermaksud untuk memantah matai Tony Stark dan segala kegiatannya Dan juga mengumpulkan data yang akurat tentang Tony Stark Termasuk penyakit yang diderita Tony Stark saat ini Adegan berlanjut dengan Tony Stark yang membuka koper peninggalan dari ayahnya Yang di dalamnya terdapat blue screen dan juga terdapat video tentang ayahnya Sambil melihat-lihat buku Tony Stark pun menoleh isi video tersebut Di akhir video ayahnya berpesan kepada Tony Stark Untuk menyelesaikan apa yang ayahnya bangun Di dalam pesan tersebut seakan Tony Stark mendapat inspirasi baru Tentang akuraktor yang nantinya akan dimodifikasi Dan ternyata benar bahwa Tony Stark akan melakukan perumbakan dalam akuraktor Melalui ide dari peta Stark Expo yang sudah di-skin Dengan bantuan servis Tony Stark menganalisa skin dari peta Stark Expo tersebut Dan akhirnya bekat kecerdasan Tony Stark Dia pun menemukan unsur baru pengganti kladium yang kini hampir merenggut jiwanya Dan dengan semangat 45 Tony Stark merancang unsur baru tersebut Dengan bersusah payah dan perjuangan yang panjang Akhirnya Tony Stark pun berhasil membuat unsur baru pengganti kladium tersebut Dan akhirnya siap untuk dipasangkan dengan akuraktornya Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu Justin Hammer telah tiba Disana terlihat gemerlap warna-warni panggung penuh kilau Dan penonton dari berbagai kalangan pun dihadirkan Ternyata disana terdapat pertunjukan dari Hammer Expo Yang di dalam acara tersebut ditampilkan para tentara yang semuanya dari robot Mulai dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan juga marinir Dan yang paling ditonjolkan adalah Colonel Road yang memegang kendali dari war machine Yang di acara ini menjabat sebagai komandan dari robot-robot yang sudah tampil Tidak berserang waktu yang lama, Tony Stark pun datang ke acara tersebut dengan memakai custom Iron Man Ia bertanya di mana Ivan Vanko berada Ivan Vanko ternyata tahu dengan adanya itu semua Kemudian ia memerintahkan robot-robot buatannya untuk menyerang Tony Stark Sementara Colonel Road yang softwarenya sudah dikendalikan oleh Ivan Vanko Tak kuasa untuk mengendalikan war machine dari dalam Akhirnya ia pun menyerang Tony Stark tanpa kendali Dikarenakan terdesak dan dikejar terus oleh robot-robot buatan Vanko Akhirnya Tony Stark pun menghubungi agen Romanov untuk melumpuhkan Ivan Vanko yang ada di Hammer Industri Bersama Happy, agen Romanov pun pergi mengarah ke perusahaan tersebut Setelah sampai, agen Romanov dihadang oleh beberapa security yang ada di sana Akan tetapi dengan mudah para penjaga itu dapat dilumpuhkan Sementara di Hammer Industri, agen Romanov tidak menemukan yang ia cari yaitu Ivan Vanko Ia hanya menemukan komputer server dari para robot buatan Vanko Tanpa menunggu lama, ia pun langsung mencoba merata server tersebut Dan mencoba merebuat war machine milik colonel Roth Dan ia pun berhasil Setelah sadar, colonel Roth dan Tony Stark berencana untuk pergi Akan tetapi masalah baru datang untuk mereka Robot-robot buatan Vanko ternyata berdatangan dan berkumpul di tempat mereka Dan akhirnya, sejadilah pertempuan yang sangat sengit dan maha dahsyat Dengan mengumpulkan segala kemampuan dan teknik dalam bertarung Akhirnya Romanov dan Vanko mengalahkan mereka Tak berserang lama, Ivan Vanko dengan baju besi barunya pun datang Ditambah dengan cambuk listrik buatannya, Ivan terlihat sulit sekali untuk di kalahkan Bahkan dengan senjata andalatnya dari war machine pun tidak mempanbaginya Tapi, sekali lagi dengan segi pesan dan Tony Stark Ivan pun akhirnya dapat di kalahkan Di akhir skin, Tony Stark ditawarkan untuk bergabung dengan Avenger Initiative Akan tetapi Tony Stark tidak langsung menerima dan masih berfikir dahulu Akankah ia bergabung atau tidak Oke kawan, cukup sekian review dari film Iron Man 2 Terima kasih telah menonton!